assalamualaikum semua kali ini saya akan berbagi cara meng-convert gambar jpg langsung jadi vektor menggunakan kereta pertama kita buka dulu ya sebuah desain ya desain logo ini ya kita open kita buka ya oke di sini ini jpg ya jpg ya Nah ini masih raster jpg PNG juga bisa ya teman-teman caranya kita gunakan ini ya fuzzy select ya atau contigus selection tool ini ya ini kita atur yang at ya ini ya action nya kita pilih yang at ya ini untuk bersambung-sambung ya seleksinya tinggal kita seleksi aja bisa perwarna atau sekalian gambar kita seleksi ya seperti ini hai oke Hai nah ini kita ke select kita pilih ini convert to shape nah ini akan menjadi vektor ya teman-teman otomatis menjadi layer vektor baru nah ini yang ini kita tutup coba nah seperti ini sudah di layer vektor ya oke ini kita ke select kita deselect nah oke kita tes nah ini masih bergabung ya vektornya untuk main editnya ini akan kita spread ya akan kita pisah ya perbagian coba kita isi warna ya dulu nah ini masih bergabung ya kalau dikasih warna semuanya ikut caranya ini kita split kita klik kanan logikal operation kita klik split nah ini sudah terpisah nah sudah menjadi bagian-bagian yang terpisah ya oke ini kita isi warna yang ini terus yang ini juga kita seleksi yang warnanya sama ya tinggal kita kita isi warna sesuai keinginan nah ini sudah vektor ya teman-teman ini sudah 100% vektor ya dari gambar jpeg sudah menjadi vektor oke ini nah ini lainnya kita hilangkan kita ke tool option kita pilih yang ini ya yang stroke nah ini kita non nah sudah hilang oke walaupun vektor ini tidak sehalus kalau di trace biasa ya teman-teman ya nah ini vektor ya coba kita cek kita seleksi nah ini ada node nya ini ya ini sudah vektor ya tapi bergerigi ya karena ini convertnya dari selection ya selection tool jadi menyesuaikan dengan selection nya ya oke coba kita potong nah kita potong kita bedakan warnanya mungkin kita bedakan ya nah ini kita seleksi dengan ini kita subtract nah seperti ini ini sudah vektor ya teman-teman ya sudah editable tapi tidak sehalus jika di trace manual karena ini merubah selection menjadi gambar vektor nah ini bisa kita isi warnanya ya sudah enak kalau di edit warna sudah sangat mudah ya jika ingin dirubah warnanya dan bisa di export ke svg oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.